Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kicau Burung MRF Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas seputar burung pleci Yaitu bagaimana cara menjodohkan burung pleci Dan bagaimana ciri-ciri burung pleci yang sudah berjodoh Nah bagaimana cara menjodohkan burung pleci Cara menjodohkan burung pleci yaitu Teman-teman harus benar-benar pastikan Burung yang akan dijodohkan Apakah jenis kelaminnya itu jantan dan betina Atau memiliki jenis kelamin yang sama Jadi ada beberapa kasus Burung plecinya itu terlihat jodoh Padahal dia memiliki jenis kelamin yang sama Itu gak boleh gitu teman-teman Jadi harus dipastikan dulu Burung plecinya jantan dan betina Nah yang kedua itu bagaimana sih Ciri-ciri burung pleci yang sudah berjodoh Ciri-ciri burung pleci yang sudah berjodoh Bisa teman-teman lihat pada video ini Nah jadi salah satu burung plecinya itu Mengembangkan bulunya gitu Dan satunya lagi itu membersihkan bulu pasangannya Dan terlihat akur gitu Tidak kabur-kaburan gitu Itu sudah dipastikan burung tersebut berjodoh Nah burung ini itu Usianya itu sudah pas untuk dijodohkan Dari mana saya tahu usianya pas untuk dijodohkan Karena rata-rata burung pleci yang ada di Ombyokan itu Itu usianya masih paud Atau masih anak-anak Nah jadi sebelum saya jodohkan Burung pleci ini saya rawat kurang lebih Satu bulan setengah di kandang yang berbeda gitu Nah sudah mabung itu bulu sayapnya Sudah ada yang mabung Nah itu sudah bisa dijodohkan Jadi kalau misalnya burung pleci Baru saja kita dapatkan dari Ombyokan Itu biasanya usianya itu masih sangat muda Masih paud gitu Dan tingkat untuk kawinnya itu belum ada teman-teman Nah dan kita juga ketika menjodohkan Harus kita Kita pantau terus tuh Nutrisi makanan-makanan yang Wajib ada di kandang saat penjodohan Jadi disini saat penjodohan ini Saya kasih pisang Saya kasih keroto dan juga pur Jangan lupa minumannya itu dikasih yang manis-manis ya Disini saya kasih sirup marjan untuk minumannya Nah setelah pleci-nya Kondisinya seperti ini Nah sudah bisa kita siapkan sarang Tetapi tidak saya langsung kasih sarang Saya biarkan dulu sekitar kurang lebih 3 hari Jadi masa penjodohan dulu Nah setelah itu boleh baru kita taruh sarang gitu Supaya burungnya itu beradaptasi Dan bisa langsung untuk memproduksi telur gitu Nah mungkin Cukup sekian video kali ini Ya dalam garis besarnya itu Ciri-ciri burung pleci yang sudah berjodoh itu adalah Kesimpulannya nih Jadi dia itu terlihat akur Terlihat saling membersihkan bulu Nah salah satu dari burung pleci Entah itu jantan atau betina Ada yang mengembangkan bulunya gitu Dan salah satu burungnya itu Ada yang membersihkan bulu burung pasangannya gitu Dan saran saya ketika penjodohan Burungnya itu sudah dipastikan semi jinak gitu Jadi gak gerabagan banget Jadi jangan dapet dari om biokan langsung dijodohkan Jangan Itu rawan sekali untuk stress Jadi saran saya Dijinakan dulu burung pleci-nya Seperti itu Mungkin cukup sekian video kali ini Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh